Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel pembahasan soal-soal P3K khusus untuk guru agama Islam Yang mana disini saya akan update untuk soal-soal pembahasan itu setiap hari Untuk saya tidak berhalangan, saya akan update video-videonya setiap hari Saya sudah siapkan disini latihan-latihan soal yang bisa teman-teman pelajari Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk men-subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan setiap saya update-update video terbaru Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi Jadi kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama Soal yang pertama adalah dijinjau dari hukum kauniah asal penciptaan Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia Karena manusia memiliki A. Daya berpikir yang melebihi makhluk lain Yang B. Perasaan yang melebihi makhluk lain Yang C. Daya tahan yang melebihi makhluk lain Kemudian yang D. Insting yang kuat yang melebihi makhluk lain Nah disini sudah dibahas untuk potensi dan keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk lainnya Sebagaimana manusia kita diberikan akal, kebebasan berpikir Dan kemampuan untuk memahami, mengaplikasikan nilai-nilai moral Serta hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari Hukum kauniah atau asal penciptaan Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia Karena manusia memiliki daya fikir Daya fikir yang melebihi makhluk lain Sehingga manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi ini Yaitu menjaga dan mengelola alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Kita diberikan kekuasaan untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak Menjaga kelestarian lingkungan Dan berkontribusi dalam membangun kehidupan yang adil Harmonis dengan sesama manusia Serta makhluk lainnya Jadi dari pembahasan ini Cukup jelas bahwasannya Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia Karena memiliki Di sini sudah ada Karena memiliki daya fikir Yang melebihi makhluk lain Jadi jawaban nomor satu itu adalah yang A Baik Kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor dua Berikut ini adalah sebutan tentang manusia di dalam Al-Quran Kecuali Yang A Al-Insan Yang B Anas Yang C Al-Basyar Yang D Al-Nisyan Nah di sini K.H. Anur menjelaskan Bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperkenalkan mahluk Bernama manusia Dengan lima terma pokok Yaitu terma Al-Basyar Ya ini Al-Basyar Kemudian Al-Insan Al-Insan yang ini Kemudian Al-Ins Di sini Tidak ada di sini Kemudian Anas Anas ini Kemudian Bani Adam Secara tekstual Dari lima terma itu Memiliki makna yang sama Yaitu Manusia Jadi jelas ya Untuk jawaban dari soal nomor dua ini Jawabannya adalah yang D Yaitu Al-Nisyan Baik kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor tiga Sebagai Anas Manusia adalah mahluk yang memiliki potensi keinginan untuk A. Berfikir B. Bersaing C. Marah D. Berzikir Nah di sini sudah dijelaskan Sebagaimana Anas Manusia Merupakan mahluk Yang mampu Untuk bersaing Hal ini Hal ini karena Anas Merupakan sebutan manusia Yang berhubungan dengan dimensi Sosiologis Kemasyarakatan Dari manusia Jadi cukup jelas ya Di sini Bahwasannya Manusia merupakan mahluk Yang mampu untuk Bersaing Bersaing Jadi jawabannya itu Adalah yang B Oke bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk Mentekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Setiap saya update video-video terbaru di channel ini Semoga Apa yang kita bahas Apa yang kita pelajari Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Amin Baik kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor 4 Sebagai Al-Bashar Manusia adalah mahluk yang memiliki potensi bertanggung jawab kepada A. Masyarakat B. Allah C. Manusia D. Keluarga Manusia adalah sebagai Al-Bashar Merupakan mahluk yang memiliki potensi bertanggung jawab kepada jasmani yang dimilikinya Manusia bertanggung jawab atas tubuh yang telah Allah berikan Jadi untuk jawaban dari nomor 4 ini Tentunya adalah yang B Yaitu Allah Baik kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor 5 Sebagai khalifah di bumi Manusia harus bertanggung jawab kepada Allah atas perbuatannya A. Selama ia hidup B. Selama ia mati D. Sejak lahir sampai ia mati Kemudian yang D. Setelah ia dewasa Nah disini manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah mahluk yang bertanggung jawab Karena Demikian Kenapa demikian? Karena manusia selain merupakan mahluk individual dan mahluk sosial Juga merupakan mahluk Tuhan Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk hidup bertanggung jawab Mengingat ia mementaskan sejumlah peranan Dalam konteks individual, sosial, ataupun teologis Menjalani kehidupan ini merupakan Kewajiban yang sifatnya mutlak Jadi sebagai seorang Sebagai seorang halifah di bumi Manusia harus bertanggung jawab kepada Allah Atas segala perbuatannya Sejak sebelum lahir sampai akhir hayatnya Jadi penjelasan ini cukup jelas bahwasannya Untuk jawaban dari soal nomor 5 itu Adalah yang C Ini sejak sebelum Lahir sampai ia Mati Oke ya teman-teman semuanya Kita lanjutkan pada soal berikutnya Soal nomor 6 Oleh sekedar info Bahwasannya Untuk fail Nanti saya akan share di akhir seri ini Jadi saya akan share dalam bentuk pdf Teman-teman bisa mengunduhnya nanti Di google drive Baik Lanjutkan pada soal nomor 6 Peran manusia sebagai halifah Akan berfungsi dengan baik Jika didukung oleh A. Pengetahuan dan pengalaman Yang B. Kemauan dan ketidaktahuan Yang C. Kemauan dan kenisbian Yang D. Kemampuan dan keinginan Nah disini peran manusia sebagai halifah Akan berfungsi dengan baik Jika didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan pengalaman Akan memudahkan manusia Dalam menjalankan perannya Sebagai seorang halifah di muka bumi Jadi jelas ya teman-teman Disini untuk jawaban dari soal nomor 6 ini Adalah yang A Yaitu pengetahuan dan pengalaman Cukup simpel di seri yang kelima ini Lanjut Pada soal nomor 7 Di antara pengertian halifah Dalam bahasa Indonesia adalah A. Makhluk alternatif Yang B. Makhluk terhormat Yang C. Makhluk yang buas Yang D. Pemimpin semua makhluk Nah disini Halifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil Dalam hal ini pengganti atau wakil Allah di muka bumi Dan dapat diartikan juga sebagai pemimpin Jadi jelas disini jawabannya adalah yang D Yaitu pemimpin semua makhluk Oke kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor 8 Manusia disebut makhluk istimewa Karena diberi A. Kebebasan untuk berbuat semaunya B. Kebebasan untuk memilih agama Yang C. Hak untuk menolak hukum Allah Yang D. Wawenang untuk mengatur dirinya Nah disini manusia menjadi makhluk Yang sangat istimewa Karena diberikan banyak kelebihan Ia diberikan hawa nafsu Dianugerahi akal untuk mengendalikannya Serta kebebasan dalam memilih Berbeda dengan malaikat yang tidak diberi nafsu Kecuali hanya Allah Beribadah Kecuali hanya beribadah kepada Allah SWT Sedangkan binatang hanya diberi nafsu dan insting Tanpa diberi akal Jadi disini jelas Manusia ini adalah Makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa Yang mana Ia bukan hanya memiliki Hawa nafsu Memiliki akal Tetapi juga diberikan kebebasan Dalam hal memilih Jadi jawaban Dari soal nomor 8 ini Cukup jelas Yaitu yang B Yaitu kebebasan Untuk memilih agama Baik Kita lanjutkan pada soal berikutnya Yaitu soal nomor 9 Menurut Al-Quran Dalam surat Al-Jadziah Allah menundukkan Buat manusia segala Yang ada di langit dan di bumi Ayat tersebut menunjukkan Bahwa manusia A. Sebagai pengatur alam B. Dipercaya untuk mengelola alam Yang C. Sebagai pemilik alam Kemudian yang D. Penguasa hasil alam Nah disini sudah jelas Dan dia menundukkan Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Untukmu Semuanya Sebagai rahmat darinya Sungguh Dalam hal yang demikian itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berpikir Dalam ayat tersebut Menunjukkan bahwa manusia Dipercaya untuk Mengelola alam Jadi Jelas ya disini Jawaban dari soal nomor 9 itu Adalah yang B Yaitu dipercaya untuk Mengelola alam Kita lanjutkan Pada soal berikutnya Yaitu soal terakhir Soal nomor 10 Manusia dalam beberapa hal Ada kesamanya dengan hewan Kecuali A. Merasa haus Dahaga B. Berpikir beragama dan berbudaya Yang C. Berkelompok dan berkembang biak Yang D. Memiliki rasa sayang dan berkelompok Nah manusia dalam beberapa hal Ada kesamanya dengan hewan Kecuali berpikir Beragama dan berbudaya Tentunya Hewan tidak bisa berpikir Beragama dan berbudaya Sebagai mahluk Yang istimewa Manusia bisa berpikir Beragama dan berbudaya Jadi cukup jelas disini Untuk jawaban dari soal nomor 10 itu Adalah yang B Yaitu berpikir Beragama dan berbudaya Baik teman-teman mungkin Ada tambahan dari teman-teman Silahkan ditambahkan di kolom komentar Kita sharing bersama-sama disitu Dan mungkin hanya itu saja Video pada kesempatan kali ini Di seri ini Kita lanjutkan pada seri berikutnya Baik teman-teman semuanya Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax